Maaf mengganggu ya Anu, enggak, mau minta tolong. Kan Anu itu kan keluarga saya kan ada, ada yang kaburan kan. Oke. Kata, iya katanya kan itu katanya temennya itu ke tangkap polisi kayak gitu. Ya kan keluarga sini kan itu cari abalnya, enggak sama sekali hilang kontak kayak gitu ya. Terus saya tanya-tanya ke grup BMI, katanya ada yang tahu kalau kakak saya itu ketangkap polisi waktu lagi kerja di restoran, kayak gitu. Yang mau saya cari infonya itu, itu apa, katanya kan Mbak Yuni kan kata temen yang ada di grup BMI kan katanya, siapa tahu bisa apa, bisa bantu, anung-calling saja Mbak Yuni, kayak gitu. Ya aku hubungi Mbak Yuni, Anu mau tahu kalau misalnya kaburan itu, apa boleh hubungi keluarganya atau bagaimana ya Mbak? Oke, satu hal lagi. Ini buat Mbak-Mbaknya yang ada di luar sana, kaburan itu pastinya dia waktu ditangkap itu ditanyain mau cari siapa dan menghubungi siapa. Tapi masalahnya kan kalau dia tidak ada nomor saya dan tidak menghubungi saya, saya tidak tahu keadanya. Dan begitu juga dengan KJRI, dengan kedutaan, kalau kedutaan tidak dikasih tahu ya enggak tahu. Karena di Hongkong sini itu berhak untuk tidak memberitahu siapapun, juga berhak menanyakan ke siapapun. Jadi kalau Mbaknya yang ketangkep tidak ingin memberikan kabar ya enggak bisa, kita enggak bisa nyari. Oh begitu ya. Betul, jadi karena banyak anak-anak yang ketangkep itu semuanya laporan ke saya, Miss, saya bisa dibantu enggak, itu baru saya bisa mencari mereka. Dan polisi akan telpon saya, polisi itu akan telpon saya dan bilang, kamu tolong datang ke sini karena kamu disuruh ini. Jadi saya akan catat nomornya baru saya bisa mesuk. Kalau mereka tidak menghubungi saya enggak bisa, Mbak. Dan kedua, kalau keluarga ingin mencari bisa. Tapi kalau anakku kaburan, otomatis kan KJRI juga tidak ada data-datanya dia. Karena itu data-datanya dia kan sangat sulit sekali untuk dicari bagi yang kaburan. Kalau bukan yang kaburan, itu pasti bisa, karena bisa mencari agentnya, bisa mencari majikan. Tapi bagi yang kaburan itu sangat sulit. Oh, biasanya Mbak, kalau misalnya kaburan, kalau lagi kerja di restoran itu biasanya hukumannya berapa tahun ya? Apa berapa bulan ya gitu? Oke, sekali lagi tergantung juga ya Mbak ya dari kasusnya seperti apa. Karena satu-satu kasus itu tidak sama. Ada yang dihukum 4 bulan, ada yang tidak perlu dipenjara, ada yang dihukum 1 tahun, tapi nanti bisa keluar lagi. Nah, masalah hukuman itu tergantung amal dan perbuatan ya. Apa yang dia lakukan, saya sendiri tidak tahu kriterianya tentang persidangan di sini. Karena yang saya pernah ikuti persidangan itu, ada yang dipenjara 2 bulan, ada yang dipenjara 1 bulan, ada yang dipenjara 4 hari, ada yang dipenjara 1 tahun, ada yang dipenjara 15 bulan. Jadi, kalau dia sendiri yang tidak mencari kita, kita tidak bisa mencari Mbak di sini. Itu perbedaan orang hilang dan orang menghilang. Kalau orang hilang kan mudah dicari, karena dia akan mencari kita. Tapi kalau orang menghilang kan tidak bisa dicari. Eh, pagi. Siang. Duduk dulu Mbak. Paham ya? Terima kasih banyak ya Mbak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Gak apa-apa. Waalaikumsalam. Oke, jadi buat teman-teman yang kemarin selalu menanyakan overstay, overstay itu. Kalau overstay, kalian selalu menanyakan tentang overstay. Misuni itu gak bisa nyari orang yang overstay. Jadi, kalau bukan keluarganya dia sendiri yang mencari, saya tidak bisa mencarinya Mbak. Jadi, buat teman-teman, jangan berpikir bahwa saya itu bisa mencari, tidak ya. Walaupun kalian rekomendasi ke saya, saya tidak bisa mencari orang yang dipenjara. Kecuali orang yang dipenjara itu mengatakan pada sipirnya, boleh gak menghubungi Misuni. Nah, itu baru bisa. Karena saya seringkali datang dan membesuk di penjara itu karena permintaan yang ada di penjara. Jadi, bukan saya ujuk-ujuk datang. Tidak bisa. Jadi, dulu saya pernah datang ke Dunmun, ke Ngadaukok, ke mana, Songsoi, Lowo. Itu saya datang karena atas permintaan. Jadi, kalau saya gak ada permintaan, saya gak ada. Dan sebenarnya untuk informasi anak yang dipenjara, kalau dia anak dalam itu lebih mudah lagi. Karena bisa cari agentnya, cari majikannya. Dan KJRI bisa ditembusi. Tapi kalau anak kaburan, apalagi kerja di restoran, kerja di mana-mana, itu sangat tidak memungkinkan sekali untuk kita dapatkan informasinya. Kecuali dia sendiri yang mencari kita. Jadi, paham ya buat teman-teman ya. Jadi, bukan Misuni tidak ingin membantu. Karena kalau membantu itu urusannya sama polisi. Dan polisi sini, departmentnya beda-beda gitu loh. Jadi, yang ini ngurusin ini, yang itu ngurusin itu. Jadi, gak cawe-cawe urusannya ini jadi urusannya itu, urusan itu jadi urusan ini. Jadi, kalau bukan bidang mereka, mereka itu tidak akan mencampur adukkan urusan. Ini bagusnya untuk polisi Hongkong ya. Jadi, bagian kriminal, bagian kriminal saja, investigasi-investigasi saja. Begitu juga dengan kalian, mbak. Yang data ganda, ya data ganda saja. Dan data ganda itu apakah diketahui oleh imigrasi yang ada di Wanca? Diketahui, tapi tidak secara keseluruhan. Karena itu saya selalu bilang bahwa, di sini itu konek satu sama lain. Tapi mereka itu tetap privasi. Contohnya apa? Ada salah satu mbaknya yang ada di Hongkong sini, Vista Omongi, Le Bengi, Tunggu Visa, Ajok ngeluyur. Tapi dia ngeluyur, akhirnya ditangkap polisi posisi paspor di kantor. Nah, ditangkap polisi, karena polisinya kan tidak ada koneksi langsung sama imigrasi nih. Malam ditangkap, otomatis kan polisinya telpon saya ada paspornya tidak. Saya bilang ada, tapi di kantor kan tidak mungkin juga paspornya saya bawa kan. Nah, waktu itu saya masih kerja di ejen ya. Tapi setelah itu, setelah itu terjadi, akhirnya dia paginya baru dikeluarkan setelah pihak kantor polisi yang ada di print expert itu telpon imigrasi. Jadi terpaksa nginep satu malam di penjaranya Hongkong. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau kalian finish kontra interminit, jangan berpikir bahwa KTP-mu itu berlaku mbak. KTP-mu itu mati. Jadi secara otomatis mati. Kalau kalian KTP-nya masih hidup, berarti kalian masih punya majikan. Jadi kalau ketangkap polisi itu apa sih yang dilakukan pertama kali adalah ngecek KTP. Kalau KTP-mu sudah tidak berlaku, maka dia akan ngecek paspormu. Jadi bisa difahami sampai di sini ya mbak ya, perbedaan anak-anak overstate dan anak dalam. Dan itu aja dari saya, selalu semangat, kurang lebihnya saya minta maaf, tidak ada gading yang tidak retak, begitu juga dengan kata-kata saya. Bisa dipatahkan, tidak 100% benar, boleh dibantah. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua malu, hidup, bahagia. Dan terima kasih bapak. Terima kasih. Terima kasih.